Surat pengajuan hak angket KPK akhirnya dibacakan di Sidang Paripurna DPR. Diluar dugaan sejumlah fraksi yang tadinya mendukung ternyata balik badan, menyatakan netral dan menyerahkan keputusan pengajuan hak angket kepada anggotanya. Surat pengajuan hak angket dari Komisi Hukum kepada KPK akhirnya dibacakan di Sidang Paripurna hari ini. Namun mekanisme pandangan fraksi tidak langsung disampaikan dalam Sidang Paripurna melainkan dibicarakan dalam rapat BAMUS. Dari peta politik di Parlemen, setidaknya tiga fraksi yang tadinya mendukung kini malah balik badan bersikap netral. Fraksi PDIP, Gokar, dan Nasdem menyerahkan keputusan hak angket kepada tiap anggotanya. Sampai saat ini saya belum terentangan. Tetapi kan saya sampaikan proses atau fakta yang terjadi pada waktu RDP menggenggol kepada teman-teman wartawan. Saya sampaikan. Nah, mengenai pro-kontra, saya kira itu dalam politik biasa saja. Bisa saja yang pasti hak angket ini kami pergunakan untuk lebih memuatkan KPK itu sendiri agar tidak terjadi priksi di dalam. Ada dua, itu sikap anggota. Nah, kalau sikap fraksi itu harus nanti secara resmi disampaikan oleh fraksi dalam pandangan mini-fraksi di mana pansus atau panjang yang akan dibentuk. Sementara fraksi Gerindra menolak pengajuan hak angket. Gerindra tetap meminta KPK introspeksi demi pembendahan internal KPK. Kita tadi sudah mengapresiasi, kita bersimpati, tapi kami akan melakukan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda ini bukan berarti kontennya akan lebih ringan dari hak angket. Akan ada hal-hal yang kita lakukan. Tetap saja, KPK menurut kami harus berbenah diri. Hingga saat ini, sudah 27 anggota Komisi Hukum Melintas Fraksi yang menandatangani pengajuan hak angket atas KPK. Agar hak angket bisa lolos, dibutuhkan persetujuan setengah anggota Dewan yang hadir di sidang paripurna.